Oke, sesuai ritual kita eh, tiap tahun, tiap penutupan akhir tahun Gua selalu tuh ngebahas 10 meme yang menurut gua the best tahun ini Kita review lagi Ya, kalo bahasa kerennya sekarang di rewind lah Oke, kita start aja Dari yang nomor 10, pertama kali itu gua masukin si Gurewi Kenapa gua masukin si Gurewi mimenya? Lu bayangin aja, ini joget ya Dari meme-meme yang topiknya pertama pedo-pedo Akhirnya jadi wadadadeng Akhirnya terakhir nih, sekarang jadi gif-gif sama stiker-stiker sama orang di Whatsapp sama di forum-forum Itu legend anjir Berapa bulan, joget yang sama, lagu yang sama Lagunya ganti deh, sorry ada wadadadeng kan Ya itu pokoknya jogetnya begitu-begitu aja dengan berbagai macam meme berbulan-bulan Ya menurut gua, gua kayak kagak ini, gua bener-bener rasa berdosa Kalo ga masukin dia di dalam meme tahun ini yang salah satu the best Terus di nomor 9 ada I Need More Bullets I Need More Bullets sih sebenernya ini kocak aja nih meme Lu bayangin aja, ini nih NPC streamer pertama yang jadi meme Dan itu tuh lu tau ga apa? Ini meme tuh cuma orang goyang-goyangin pantat aja Tapi bisa ngetop gitu loh, orang pada posting dimana-mana Terus orang pada hobi-hobi juga Bikin-bikin komenan-komenan kagak jelas Dari I Need More Bullets lah apa segala macem Dan lu bayangin aja, sekarang nih sampe sekarang dia masih eksis Cuman di waktu itu kan tema-temanya militer, goyang-goyangin pantat, I Need More Bullets Sekarang tema-temanya Star Wars Jadi menurut gua legend sih ini Orang bisa bertahan sampe sekarang Masih terus ramai yang nonton, masih nge-troll juga Orang-orang yang komen Kalo di nomor 8, gua masukin Ivan Gunawan Bukankah Semesta Atau orang-orang tuh pada nyebutnya itu Post imut asli Probo Ligo Kenapa gua masukin dia? Ya karena epic sih menurut gua Itu tuh di post dimana-mana Emang asalnya dari TikTok Abis itu orang pada posting-postingin Akhirnya nyebar dimana-mana Dan orangnya pun tuh yang jadi korban meme-nya Si Ivan Gunawan ini Itu tuh juga happy-happy aja Biasa tuh dia kalo di ini jadiin jokes itu marah Ini dia malah ikut-ikutan posting-postingin Jadi ini meme menurut gua sih salah satu yang ya Gua bilang epic lah buat tahun ini Walaupun meme-nya kebener gua absurd deh Aneh gitu diposting-postingin gitu Dia lagi tidur, lagi ngapain Begitu-begitu aja Cuman itu ada nongol dimana-mana Menurut gua salah satu esensi apa ya Ya meme yang gak jelas Tapi bisa berkembang hebat gitu Ada dimana-mana Terus nomor tujuh Nomor tujuh gua nempatin Joe Sucherson Weasel Yang baru ini belum lama Ya kenapa gua nempatin gini Karena ini meme nih Salah satu yang kayaknya dibikin tuh Kayak buat ngegantiin re-croll Tapi gak kesampean Dan sampe sekarang aja lu liat Orang masih pada posting-postingin Joe Sucherson Weasel Walaupun ya begitu-begitu aja Mimnya dipostingin Walaupun dia failed Mau ngegantiin re-croll Cuma menurut gua Dia pantas lah Masuk 10 besar buat tahun ini Terus di nomor enam Di nomor enam tuh gua nempatin Pinjam dulu seratus Ini meme sih sebenarnya Menurut gua epic Lu tau gak kenapa ya Ya bayangin aja Ini nih Waduh gila dah Semua orang ke dunia Pada ngomongin pinjam dulu seratus Sampe negara tetangga itu Mau ngeklaim juga Pinjam dulu seratus Lu bayangin kan gilanya ini meme Gimana orang pada sebut Pinjam dulu seratus Pinjam dulu seratus Makanya gua liat tuh Kemarin yang menang award jargon Ya gua rasa Wartawan ini Mainnya mah kurang jauh Ini kalau yang itu menang Lu gimana pinjam dulu seratus Ini pinjam dulu seratus Orang-orang tuh lu bayangin aja Motor GP Itu orang-orangnya Juaranya sampe ngomong juga All play Chris Martin tuh Ngomong juga pinjam dulu seratus Sampe presiden Menteri-menteri Juga ngomong Semua pada ngomongin Itu gimana kurang dasar Ya cuman sayangnya Di jargon award ini Disebut aja kagak Gua juga bingung tuh Sampai sekarang Terus di nomor 5 Di nomor 5 tuh Gua nempatin Aku sayang Kamu juga sayang Ya ini meme sih Sebenernya banyak variasinya ya Ada yang Roblox Terus ada tarian hemat air Semua segala macem Cuman lu tau gak apa Ini lagu ya Waduh ini lagu meme sih Dahsyat Tau gak lu kenapa ya Karena orang-orang di luar negeri tuh Karena berkat ini lagu Ini meme itu Semua pada nyanyiin Dari jaman dulu Gua juga liat Cuman sampe tahun ini Tahun ini menurut gua Puncaknya sih Orang pada posting-postingin Terus di nomor 4 4 Kalo gua bilang Masuknya itu yang Smurf Cat ya We live We love We lie Ya ini sih sebenernya Mime kagak jelas ya Ya cuman diposting-postingin Seolah-olah Si ini siapa si Smurf Cat Ini ada dimana-mana Dikit-dikit Kalo ada semak Hutan-hutan Ada Smurf Cat Semua segala macem Emang aneh Kagak jelas Tapi menurut gua Salah satu yang epic lah Tahun ini Satu dia bertahannya Semungkin sekitar sebulan Lebih lah ya Terus yang kedua Menurut gua Itu trafficnya sih Dahsyat lu Pas lagi populer-populernya Itu sampe itu Segala siapa Gua lupa Si Elon Alan Walker Alan Wecker lagi Itu mah OPM KKB Itu sampe ikut-ikutan Nge-postingin Si Smurf Cat Itu kan dahsyat Menurut gua Jadi masuk lah Pantas dia masuknya Dalem part besar Terus di nomor 3 Di nomor 3 itu Gua nempatin Aduh Mas Bro Lu kena tau Kenapa gua masukin Aduh Mas Bro Biar kata ini Memang ngetopnya Awal tahun Ini tuh Pertarungan dasyat Menurut gua Absurd memenya Dari Capibara Lawan Floppa Itu lu bayangin aja Bertahan berbulan-bulan Orang pada posting-postingnya Terus Wartawan-wartawan Mungkin Lagi kurang topik Atau bagaimana Pas awal tahunnya Itu semua Rata-rata tuh Hampir tiap media berita Pada ngebahas Mas Bro Mas Bro Mas Bro Kenapa nih Ada apa dengan Mas Bro Kesebutan Mas Bro Itu artinya apa Sampai dibikin Orang tuh pada bikin Nalar-nalar Arti-arti sendiri Yang kagak jelas Itu kan dasyat Menurut gua Salah satu Yang kalau gua biar Epic lah Buat tahun ini Terus di nomor 2 Di nomor 2 itu Gua tempatin Kucing Monday Left Me Broken Alias Mr. Pebbles Kenapa gua tempatin nih Ini sih menurut gua Salah satu fenomena Tahun ini yang Ya aneh sih Cuman kayaknya Kucing Terus dibikin pake Program-program Apps-apps Begitu Dan itu juga udah lumayan lama Dan mendadak Nggak tau kenapa Ngetop-ngetop aja gitu loh Orang pada posting-postingnya Dan dibikin tuh Kayak clickbait-clickbait Yang ngagetin Dan menurut gua tuh Clickbait-clickbaitnya itu Kreatif Makanya gua bilang tuh Ya dia bertahan lama Habis itu orang pada Post-postin Di mana-mana Terus di nomor 1 Ini puncak-puncaknya Komedi Mim Town ini Menurut lu Apa yang gua bakal sebut Kalau gua sih Bakal tempatin tuh Di nomor 1 itu Roti O Stasiun Lumpuyangan Ini Mim Kalau menurut gua sih Dasyat sih Dasyat Gila Goblok juga Buat tahun ini Dan kocak juga Emang sih Buat sebagian orang Ini Mim tuh Rada nonsensi Nonsensi lah Cuman kayak Apa Roti O Digabungin itu Dibilangnya Berapa minggu yang lalu Apa minggu yang lalu Apa sebulannya Masih pada komen Itu buat Ngejoks Ngejoks Ini Mim Dan sampai sekarang Itu masih ada lanjutannya Juga Roti O Stasiun Lumpuyangan Versi baru Apa Segala macem Jadi menurut gua sih Ini ya Si Roti O Stasiun Lumpuyangan Emang sih jokes Itu kagak jelas Dan semua ada Esensi-esensi Ketololan disitu Cuman itu yang bikin Faktor lucunya Kalo menurut gua Ya itu sih Sekarang yang menurut gua 10 the best Buat tahun 2023 Itu versi gua Gimana versi lu Ya lu silahkan komen lah Versi lu Gimana yang 10 besar Menurut lu Oke buat tahun ini Oke Sekian gitu aja Bahasan dari gua Thanks for watching Jangan lupa like Mas subscribe Thank you Sub indo by broth3rmax